Halo semuanya, selamat datang di channel Gawainime dan kembali bersama Admin Allen. Jadi beberapa waktu lalu saya membuat postingan yang isinya tentang penyakit manga populer jaman sekarang. Yang hebat dalam membuat proses, tapi ampas dalam membuat ending. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita lihat ya, manga-manga populer jaman sekarang, ketika membuat proses dari art 1 sampai art terakhir, itu hebat-hebat, keren-keren, dan seru-seru juga. Tapi pas udah masuk ke art terakhir sampai ke ending, malah jadi ampas. Atau lebih tepatnya endingnya itu ampas. Ampas disini maksudnya itu bisa jelek atau flat. Atau ya hambar aja nggak ada seru-serunya. Nah hal menariknya banyak orang yang setuju dengan pernyataan saya. Dan sama-sama merasakan kalau ending manga populer jaman sekarang, kebanyakan itu pada ampas. Kayak contohnya Jujutsu Kaisen. Saya udah baca manga Jujutsu Kaisen sebelum animenya itu ada. Dan saya suka dengan prosesnya. Dan saat art terakhir, yaitu art melawan Sukuna, masih seru-seru aja. Namun masalahnya adalah ketika bagaimana vilain utamanya itu kalah. Contohnya Kenjaku. Yang kalahnya itu kayak kurang ngasih kesan mendalam ke penggemar. Kayak dia itu udah beres aja, ditebas sama Yuta. Padahal Kenjaku ini, dia ini nggak menganggap Yuta itu sebagai ancaman. Tapi ya malah matinya itu kayak... Ya udah, pireks. Dan Sukuna yang susah banget dikalahin. Bahkan harus dikroyok sama banyak karakter. Tapi kalahnya itu sama plot twist yang bikin wibawa Sukuna itu malah jatuh. Dan ya kedua vilain utama Jujutsu ini, kalahnya kayak nggak ada wibawanya sama sekali. Jadi buat apa Jujutsu Kaisen ngebangun wibawa Kenjaku dan Sukuna sampai mereka itu disukai sama penonton? Tapi endingnya mereka malah nggak ada wibawanya. Contoh lainnya adalah Attack on Titan. Kita dibawa untuk selalu mengharapkan rumbling. Karena rumbling itu adalah senjata terakhir Paradise Island yang bisa ngancurin dunia. Dan kita memang dikasih rumbling. Hype banget tuh pas ada arc rumbling itu. Dan para penggemar suka banget dengan arc rumbling. Eh di ending, rumbling nggak ngancurin dunia secara sempurna. Dan Eren yang wibawanya itu didevelop dengan baik sampai disukai oleh banyak orang, malah dijatuhin jadi orang yang ngebucin. Padahal Eren di arc setelah timeskip itu dibikin citranya sebagai anti-hero yang berdarah dingin. Dia nggak peduli dengan nyawa orang lain. Yang dia peduliin adalah masa depan Eldian dan juga Pulau Paradise. Tapi di ending, Eren malah dibuat jadi orang yang bucin. Dengan misi ngancurin dunia untuk membuat Paradise itu aman, jadi gagal. Contoh lainnya, Boku no Hero. Kita selalu dibuat tahu kalau Deku itu adalah orang yang hebat. Yang tidak pernah menyerah dan akan selalu melakukan apapun demi perdamaian. Dan Deku berhasil jadi orang yang hebat. Tapi di ending, Deku malah jadi kayak orang yang nggak ada harga dirinya. Atau nggak dihargain banget. Padahal Deku adalah pahlawan besar, yang ngelain pilihan besar yang ditakutin oleh dunia. Intinya banyak banget manga populer yang punya proses bagus, tapi endingnya itu kurang memuaskan. Mungkin dari semua manga populer yang saya baca, cuma Sousei no Omyoji aja yang punya ending memuaskan. Kita tahu perjuangan Benio dan Rokuro, yang harus milih antara cinta, keluarga, dan dunia. Kita lihat Benio dan Rokuro menikah, punya anak, tapi mereka itu harus berkorban agar anak dan dunianya itu aman. Hingga time skip sampai anaknya itu udah lumayan dewasa, dan benar-benar membawa keamanan pada dunia, dan bisa nyelamatin orang tuanya, yaitu Benio dan Rokuro. Dan bagi saya, ending Sousei no Omyoji itu adalah ending yang memuaskan. Ending yang sangat diharapkan oleh para penggemar, tanpa menjatuhkan wibawa karakter lainnya. Sebuah ending tanpa penyesalan. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat kenapa sekarang banyak manga populer yang punya ending kampas, karena para mangaka terlalu disetir oleh para penggemar. Atau para mangaka terlalu dipaksa untuk ngikutin kemauan para publisher, yaitu untuk menganjang-manjangin manganya, demi manfaatin hype perilisan animenya. Dan hal ini membuat endingnya itu, atau prosesnya, melenceng dari keinginan awal para mangaka. Dan saya lumayan setuju, karena di Jujutsu saja, pernah terjadi beberapa gosip, terkait Gege Akutami yang katanya dipaksa untuk terus bikin manganya, padahal kesehatannya itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau nggak salah, ini tuh terjadi di Akmaki yang ngebantai keluarganya. Dan terlihat banget ada downgrade kualitas manga Jujutsu Kaisen di chapter tersebut. Namun saya agak kontra ya dengan pernyataan ini. Pernyataan yang mangaka itu terlalu disetir sama penggemar. Bagi saya, para penggemar itu memang harus mengawasi, atau memberi feedback kepada para mangaka. Bukan nyetir ya, tapi ngasih feedback. Karena bisa aja kalau mangaka ini nggak dikasih feedback, bikin mangaka itu nggak peduli dengan masukan para penggemar. Dan mangaka tersebut bisa saja seenaknya dalam menentukan alurnya. Contoh yang paling jelas terjadi pada Kanokari. Kita bisa lihat kalau mangaka Kanokari itu saat ini nggak jelas banget arahnya, atau nggak jelas tujuannya. Muter-muter aja tanpa ngasih kejelasan terhadap alurnya. Sampai katanya makanya pun bingung. Kenapa Kanokari bisa nggak jelas? Ya makanya aja bingung apalagi kita kan? Aneh banget gitu. Dan contoh terjelas, sebuah manga yang mendengarkan penggemar sampai ngasih kejelasan dan bikin penggemar itu puas adalah My Dress Up Darling. Jadi beberapa chapter lalu, para penggemar itu dibuat muak dengan ak kesalahpahaman antara Gojo dan juga Marin, yang bagi para penggemar nggak dibutuhkan sama sekali. Akhirnya para penggemar protes, dan makanya langsung ngasih apa yang para penggemar mau. Dan akhirnya, para penggemar puas dengan chapter terbaru My Dress Up Darling, yang emang chapter ini haruslah terjadi. Dan memang sih ya, kalau misalkan seorang mangka itu terlalu disetir sama penggemar, bisa bikin manganya itu jelek. Contohnya aja mungkin Kimetsu no Yaiba. Jadi kalau nggak salah, maka Kimetsu itu tamat ketika masa-masa season 1 animenya. Dan di situ ada gosip, kalau Tanjiro itu di ending akan dibuat mati. Jadi para penggemar itu marah, marah kemahakannya. Karena ada gosip, kalau Tanjiro itu bakal mati di ending, lalu mereka protes dong kemahakannya. Dan akhirnya di ending, kita bisa lihat kalau Tanjiro itu tetap hidup. Tetap dibuat hidup ya. Walau dengan ending yang katanya kata banyak orang termasuk saya, itu cukup hambar. Atau ya hambar aja gitu. Jadi sebenarnya saya itu ya nggak tahu apa yang terbaik untuk sebuah mangka. Tapi yang jelas sekarang ini terdapat sebuah penyakit di mangka populer. Yaitu penyakit hebat dalam membuat proses, ampas dalam membuat ending. Dan saya nggak tahu atau nggak bisa ngasih masukan. Masukan apa yang harus dilakukan oleh mangka. Atau saya nggak bisa ngasih masukan apa yang harus dilakukan agar penyakit ini bisa sembuh. Ya karena konten ini memang bukan konten yang ngasih masukan sih. Ini cuma konten di mana saya ngasih pendapat tentang apa yang terjadi saat ini. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju bahwa saat ini, di industri mangka itu sedang terjadi penyakit? Yaitu penyakit hebat dalam membuat proses, ampas dalam membuat ending. Kalau kalian setuju, coba kasih pendapat juga kenapa hal ini bisa sampai terjadi. Dan sampai di sini video kali ini. By the way, ini video konten kanan kiri ya. Konten ini tuh intinya adalah ngasih pendapat tanpa dasar. Atau pendapatnya lor nidur lah. Jadi kalian itu nggak wajib mengiakan pendapat saya. Toh pendapat saya nggak ada dasarnya juga. Kalau konten yang ada dasarnya, itu konten diskusi. Dan ya, kalau kalian suka konten kanan kiri kali ini, silakan kalian like. Share juga ke teman kalian jika konten ini bermanfaat. Jadi terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain video.